Berkecang mata ini tuh. Nggak apa-apa. Gue disini bertamu. Oh bertamu. Nggak apa-apa sama aku sebenernya jinak-jinak aja. Tapi ya kalau lepas kontrol kita juga kan kan juga sih. Ya baik-baik. Yaudah ini sebelum kita ke Fedian ini ada sesuatu yang lagi viral banget. Apa tuh? Jadi sebenernya si Nagita itu dia punya hasrat terpendam untuk menjadi seorang dipa. Tapi dia malu. Tapi nggak berani aku mah udah ngawal. Itu tuh enak aja loh. Oh bagus suaranya. Nggak dia nih, gue kasih tau ya dia disuruh nyanyi. Jadi gini ceritanya. Jadi temen gue tuh promotornya. Temen gue promotornya nelfon gue. Bro bantuin dong Nagita gini-gini. Langsung gue okein aja tanpa kasih tau dia. Oh nggak tau gue bilang. Terus dia bilang gini. Tanggal 26 apa? Ada apa? Nggak ada apa-apa yaudah kamu nyanyi. Dipikir gue nyanyi biasa aja gitu. Taunya judulnya keluar konsernya konser. Karena kalau nggak dia tuh nggak pernah. Gue tiga hari tiga malem nggak bisa makan nggak bisa minum. Kepikiran. Jadi dia tuh takut kan. Padahal dia tuh punya potensi makanya gue langsung okein aja. Udah. Tiga hari tiga. Tiga hari tiga malem nggak mau makan nggak mau minum. Asam lambung. Stress. Udah deh gue mendingan jadi ibu rumah tangga aja gue nggak mau jadi penyanyi. Padahal dia bisa. Emang nggak biasa nyanyi. Abis ini asli lo bikin dia sama Raffi. Kalau nyanyi di kamar mandi aja. Maka okean. Nggak dia tuh bisa sebagai kan. Cuma dia Hasan temen namanya. Padahal pas dia nyanyi fansnya banyak. Tuh. Malu Kak. Dia nggak ngundang temen-temennya malu. Bagus juga kan nyanyi ya. Hasilnya bagus juga. Bagus. Apalagi pas yang terakhir tuh gom banget ya. Sekarang A tuh. Udah. Eh eh eh. Yang jadi pertanyaan Anwar lebih enak yang sekarang apa yang dulu. Yang sekarang. Kalau sekarang kan 50 tahun lagunya bisa kejadian. Kalau dulu kan sampai 4 tahun doang. Nggak sampai 50 tahun. Beda. Dulu kan. Kayaknya jadi. Saling menghargai aja sekarang. Itu best nih Vira. Bener. Harus jadi bintang. Kenapa emang stress kalau suruh nyanyi? Aku tuh dari kecil. Tuh kalau di acara sekolah ada suruh nyanyi. Pulang nangis. Kenapa? Nggak berani. Gue kayaknya berani nyanyi depan orang. Kemarin gerogi sebelum naik panggung. Itu kaki goyang tuh. Gini, gini, gini. Kalau sekarang suruh nyanyi lagi berani? Nggak mau ah. Ya kalau nyanyi cuma hahihihi gitu mah bisa gitu. Tapi kalau nyanyi beneran gitu suka malu. Ada diva yang apa jadi favorit? Banyak. Banyak. BCL tuh keren. Mbak TT DJ. Mbak Yunisara kamu suka nggak ngefans? Ya bagus suaranya. Bener. Bener ya. Arya aja bagus-bagus. Bagus. Staminanya nyekul. Keren. Coba kalau TT DJ. Bayangin di depan gigi ini ada TT DJ lagi berdiri. Bayangin. Fokus kesitu. Bayangin. Dilihat. Semakin jelas, semakin nyata. Udah kelihatan? Ada TT DJ disitu. Keren ya. Oke. Sekarang dilihat terus TT DJ nya. Fokus, fokus, fokus. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga. Hitung satu sampai tiga. Hitungan ketiga. Gigi merasa TT DJ yang pede banget kalau nyanyi. Satu, dua. Halo. 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 Apa kabar Mbak? Nyanyi. Silahkan. Mbak, kita nih semuanya fans sama Mbak. Langsung nyanyi aja ya. Kita pengen banget denger suara indahnya Mbak. Sumpah, jangan katanya bilang apa? Aku langsung nyanyi aja ya. Langsung nyanyi aja ya. Ya Mbak. Ini Mbak. Ih, jarinya kok gitu Mbak. Oh Mbak, TT DJ ya. Ya. Mbak mau bawaan lagu apa? Coba, itu nadanya dimana? Eh, nadanya yang bener ya. Ini TT DJ loh. Jangan semarangan loh. Ini diva loh. Kalau Nagita boleh salah-salah. Kakak. Bang nadanya. Kakak satu terkasih. Oh my God. Bun. Tulang kiti. Lekketinya! layan bacin mu. Di sinar matamu. Tan kind kaya anmbatinmu. Baik ITIость resist ditirah endungahkannya. Jika memusatu senyum. Itu dan mengerikan setiap Sign. Lekketinya sangat pengen Umur atau ber chief terus sep bagus, yeah. Hening menggetar hati, kini dirimu yang selalu berkata di pengenaku, dan aku kan menginginkan bersama. Di setiap langkahmu. Udah ya segitu aja ya. Eh, Titi DJ! Dan hitungan ketiga, normal lagi. Satu, dua, tiga, normal lagi. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Bahasa kalbu, kamu nyanyi, nyanyi. Barang-barang, nyanyi barang-barang. Bahasa kalbu, bahasa kalbu. Poster berani, terkasih. Malu, malu, malu. Eh, biasanya aku tuh kan kalau di rumah serap nyanyi bareng-bareng berani. Tapi kalau nyanyi sendiri gak mau lah gue, gila lu. Suara pas-pasan pada bubar. Enggak bagus. Kamu tuh harus belajar pede. Enggak bisa nyanyi aja pede-pede. Enggak nyanyi. Ayo nyanyi, ayo nyanyi. Gak mau.